Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bisnis ini sudah 2 tahun, lebih dari bulan Mei 2015. Jadi awal mulainya itu aku tuh dulu ambil kuliahnya major marketing. Oh itu lu? Iya! Jadi makanya! Jadi ambil major marketing dan pas selesai E1 kan di Australia. Nah selesai E1 emang sadar harus kerja nih tapi nggak pernah punya passion kerja kantoran. Jadi emang pengen punya bisnis sendiri, pengen kerja sendiri. Jadi aku tuh selalu dari dulu dan dari kecil punya passion di baking gitu, di pastry. Jadi langsung ngambil sekolah pastry. Pas pulang ke Indonesia langsung buka DF. Karena emang waktu sekolah di sana beberapa temen-temen tuh kayak nyobain malah abis itu langsung pesen lagi. Malah terus dia bawa ke temen-temen pada beli. Jadi kan kayaknya mikir nih kayaknya bisnis opportunity yang bagus buat dibawa ke Indonesia. Ini nih yang mau dicontoh nih. Tapi kenapa makanan manis ya Pak? Pastry ya namanya? Kenapa nggak yang apa kayaknya nasi gitu? Saus ya Bi? Saus. Ya saus loh. Karena kan kalo emang pastry kan lebih cantik. Aku suka yang kayak bikin dessert table gitu. Aku suka bikin pastry-pastry yang cantik. Dan emang dasarnya nggak suka masak. Sukanya baking gitu. Cooking-baking? Cooking-baking. Cooking-baking tuh sama aja? Beda. Oh beda. Kalo cooking masak nasi goreng gitu. Kalo baking? Kalo baking bikin kue. Kalo hiking? Hiking-hiking. Jauh ya. Oh jauh ya. Iya 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 iya. Nah untuk rasanya sendiri nih ada apa? Rasanya jadi untuk signature-nya aku itu ada pie kan. Nah ini udah spesial dipotong. Udah per-slice biar ntar pada nyobain. Yang ini choco crumble pie. Ini original cheesecake. Sebenernya rasanya ada enam gitu. Cuma aku bawa yang bestseller. Ini juga cookiesnya ada bestseller. Aku bawa coklat chip. Double coklat sama red velvet. Itu dia emang teksturnya ciwi gitu nggak crispy. Ciwi tuh cewek? Cui itu. Jadi kayak lembut. Cui-ciwi. 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 Jadi kita ciwi-ciwi itu. Oh ya gitu. Nah kalo ini versi gedenya cookies. Karena kan emang banyak banget ternyata yang suka sama cookiesnya. Jadi aku mikir ya apa ini nih gitu. Biar apa jadi something new gitu. Akhirnya jadi nih versi giant cookie-nya ada feeling-nya. Feeling-nya cream cheese frosting. Karena red velvet itu identik dengan cream cheese. Jadi isinya cream cheese frosting. Gemes ya dengernya ya. Gitu. Nah kalo yang ini nih. Kalo ini nih. Aku buka boleh. Boleh-boleh. Silahkan. Ada apa aja nih. Nah itu yang putih itu nutella dalamnya. Nutella Chantilly namanya. Chantilly. Gemes ya dengernya. Gemes ya dengernya. Gemes saking gemes. Aku mau coba boleh ya. Boleh. Silahkan banget. Yang ini tadi rasa. Ini original cheesecake. Seperti ini. Santai. Santai. Gak bisa nutetnya. Seperti ini nih. Saya misalnya ngabisin doang. Oh ya silahkan cobain. Ntar kalau mau coba syunya juga boleh cookiesnya silahkan. Ini yang shock. Itu Choco crumble. Choco crumble. Iya. Itu masih lumer-lumer gitu ya. Gimana tuh mas rasanya. Enak banget. Jadi. Tekstur dari kejunya sendiri ini langsung berasa di mulut ketika menyampe mau ke lidah itu nyampe langsung. Dia specah gitu. Dia mas so bisa. Ini ya. Tapi beneran enak kok. Enak banget. Manisnya pas ya. Gak terlalu manis. Gak terlalu manis. Gak terlalu manis. Gak terlalu manis. Kalau itu dia emang ada hint sea saltnya gitu di atasnya. Jadi dia Choco crumbs atasnya itu aku buat homemade juga. Wow. Gitu. Jadi dia emang gak manis. Karena ada campuran sea salt dan bawahnya dark chocolate. Lepas lah ya kan. Kebanyakan orang nyari dessert. Aduh kemanisan. Iya betul banget. Eh biasanya makan dessert kan setelah. Setelah manis ya. Iya bener. Tadi gue suruh ngomong. Gue ntar dulu ini. Ini kejunya tuh. Aduh. Ya gitu lah. Bumer di mulut. Bener. Sengaja juga bikin pie. Karena kan light dia. Jadi gak terlalu tebel gitu kan. Jadi dia emang gak terlalu. Apa tinggi gitu lah. Gitu. Tapi kalau buat. Apa namanya. Wedding cake gitu lucu deh. Ini dim. Ini dim. Enak dim. Lucu banget. Bener. Dan ini proses penjualan dari. Menyestorkan atau mungkin yang di media. Online atau apa. Jadi ada yang bisa lewat Instagram. Di dimana Instagramnya. Di df underscore petisserie. Nah dibawah itu ya. Iya betul. Bener ya tulisannya ya. Betul. Bisa juga lewat website. Jadi baru bikin website di tahun ini. Dan bisa langsung beli dari website nya. Jadi bisa kayak online shopping aja. Kayak beli baju. Wah. Jadi bisa langsung add to card. Langsung proses. Bisa. Transfer bisa credit card. Gampang. Gitu. Ntar bisa select delivery date nya juga. Wow. Dan kalau untuk harganya. Nah untuk harga range nya itu. Kalau misalnya cookies itu. Rp 190.000. Perlusin. Bisa di mix rasanya. Perlusin. Kalau misalnya. Pai nya itu range. Kan dia ada tiga ukuran. Range nya itu. Dari Rp 130.000. Sampai Rp290.000. Kalau untuk kue susu nya. Untuk stew nya Rp 130.000. Isi berapa ini? Isi 10. 10. Wah murah nih. Ini enak banget sebenernya. Ini enak tapi beneran loh. Ini enak banget. Enak banget. Wow. Jujur ya. Jujur. Oh itu dari waktu yang ke dalam. Enak banget ini. Ada lagi. Bawa lagi gak ya seperti itu. Ini bawa lagi gak. Iya Mbak Happy nya sampai belum coba udah dihabiskan. Ini gimana. Gimana dong Fi. Dia bas emas kok begitu. Maruk. Kalau untuk. Maaf ya Fi ya. Iya silahkan salah. Kalau untuk packaging nya sendiri nih. Yang cookies ini. Kalau cookies packaging sama kayak ini. Oh gitu. Cuma dia satu box nya isi 6. Jadi kan karena minimal pesanan cookies satu lusin. Dapetnya dua box. Oh. Jadi di stack tiga tingkat gitu. Emang kemarin juga banyak yang kayak. Kan kalau misalnya ada acara-acara gitu. Suka ada yang pesan. Untuk jadi. Apa namanya souvenir nya pernah juga ada. Pernah acara souvenir tuh. Suvenir nya kayak gini. Suvenir nya kayak gini. Suvenir nya kayak gini. Abis. Tunggi nanti saya dulu. Iya kan gak bawa-bawa itu lagi. Buat wedding cake juga bisa. Iya 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 iya. Bisa bisa. Jadi kayaknya gak pakai bahan mengawet ya. Enggak. Jadi yang. Tahan. Kalau misalnya pain nya tahan tiga empat hari sih. Di kulkas. Kalau misalnya soft baked cookies nya tahan empat harian. Oh oke. Maksudnya dia tahan sebenarnya sampai seminggu. Cuma. Untuk masih bisa dapet chiwi dan soft cookies nya itu tiga hari empat hari. Hmm. Kalau shoe sih tiga hari aja di kulkas. Karena kan dia ada isinya. Hmm. Dia harus fresh kan. Gitu. Jadi dia cuma tiga hari di kulkas. Oh. Keren banget. Jadi itu misalnya di rumah yang kepo. Kenasaran sesuanya di follow instagram. Silahkan. Dipeset. Enak ya nih kita gak bohong. Enak banget beneran. Hehehe. Dan terimakasih Dira. Oh iya. Terimakasih. Terimakasih Mbak. Dan selanjutnya kita masih punya banyak sekali berita. Betul sekali. Jadi jangan nonton tapi. Dara sari.